NSHBA Season 268, Tulang Roh Terkuat Ketika cahaya itu muncul di lubang perut Long Aotian, setiap ahli yang hadir merasakan sakit di tulang mereka. Aura tertinggi dan tiada bandingnya menekan semua orang. Di hadapan aura itu, orang-orang merasakan penindasan dan ketakutan mutlak. Tulang roh terkuat di antara tulang roh. Tulang roh tertinggi, petik 2. Teriakan kaget terdengar. Ketika Long Aotian mengaktifkan tulang rohnya, orang-orang segera mengenali aura legendaris itu. Langit memiliki tiga harta, matahari, bulan, dan bintang-bintang. Orang-orang memiliki tiga harta, esensi, ki, dan roh. Itu berhubungan dengan darah roh, akar roh, dan tulang roh. Akar roh adalah sesuatu yang pada dasarnya dimiliki setiap orang, tetapi kualitasnya berbeda. Banyak pembudidaya memiliki beberapa tingkat darah roh, tetapi hanya sebagian kecil orang yang memenuhi syarat untuk mengaktifkannya. Lebih jauh lagi, bahkan jika mereka dapat mengaktifkannya, darah roh dapat dibedakan antara bawaan dan didapat. Yang pertama diwarisi dari leluhur, sedangkan yang kedua dibudidayakan oleh diri sendiri. Di sisi lain, tulang roh sangat langka sehingga bahkan satu dari sejuta pembudidaya tidak memilikinya. Mereka yang memiliki tulang roh adalah jenius sejati di antara para jenius. Kebanyakan tulang roh terbentuk secara alami. Meskipun mereka bisa dibangunkan setelah lahir, harga untuk hal seperti itu sangat besar. Misalnya, tulang surgawi yang diperoleh longchen di sarang 10 ribu naga dapat digunakan untuk membangunkan tulang roh setelah lahir. Namun, harta seperti itu sangat langka. Itulah mengapa ada ungkapan lama di dunia kultifasi, tulang roh adalah sesuatu yang Anda miliki saat lahir atau sesuatu yang tidak akan pernah Anda miliki. Tulang roh terlalu sulit didapat, bahkan untuk sekte tertinggi atau klan raksasa. Tenaga kerja yang tak ada habisnya dapat diinvestasikan ke dalam upaya seperti itu, hanya untuk gagal. Tulang roh inilah yang menghubungkan ki dan roh. Hanya ketika ketiganya ada, ia dapat melahirkan kemungkinan yang tak terbatas, cerminan dari prinsip bahwa dao melahirkan satu, satu melahirkan dua, dua melahirkan tiga, dan tiga melahirkan segala sesuatu. Sebagai fondasi dao seseorang, di era kuno, tulang roh bahkan disebut benih abadi, inti untuk menjadi abadi atau dewa. Seseorang dengan tulang roh dijamin menjadi dewa atau abadi selama mereka tidak mati di tengah jalan. Ada juga banyak jenis tulang roh. Ada logam, kayu, air, api, tanah, angin, kilat, terang, gelap, pemusnahan, melahap, dan kekuatan lainnya. Namun, satu tulang roh hanya bisa memiliki satu jenis energi. Di antara semua tulang roh itu, ada satu jenis yang melampaui batasan itu. Itu berisi semua manifestasi dunia. Tulang roh seperti itu disebut tulang roh tertinggi, yang terkuat dari semua tulang roh, sesuatu yang berdiri di puncak. Ledakan. Cahaya surgawi menabrak sitar kuno, mengguncang dunia. Akibatnya, banyak ahli merasa tubuh mereka diperas dengan kejam, dan mereka batuk darah, menjadi pucat karena teror. Serangan itu mengandung keinginan tertinggi. Itu bukan hanya benturan hukum tetapi juga benturan kehendak. Oleh karena itu, semua orang merasa jiwa mereka telah rusak. Fena berdenyut di dahil Long Chen, dan niat membunuh mendidih di matanya. Dia tanpa sadar gemetar. Aura itu sangat familiar baginya. Tulang tertinggi itu adalah miliknya. Itu adalah tangan kejam yang telah mengeluarkannya dari tubuhnya. Selain itu, Long Chen tidak hanya merasakan tulang tertinggi, tetapi dia juga melihat cahaya surgawi pelangi. Cahaya surgawi itu adalah darah roh tertingginya, yang berisi semua manifestasi dunia. Hahaha, naga mengaum ke surga, dengan arogan memandang dunia debu yang fana. Putraku Long Chen memiliki akar roh khusus, tulang roh surgawi, dan darah roh tertinggi. Dia pasti akan menjadi sosok puncak di atas sembilan surga, orang yang dengan arogan akan memandang rendah segalanya. Hahaha. Tawa yang jelas dan mendominasi itu sepertinya terngiang di benak Long Chen sekali lagi. Dia telah melihat sebagian dari adegan ini dengan bantuan danau masa depan di Wastelen Timur. Pada saat itu, basis kultivasinya masih rendah, memungkinkan dia untuk melihat kembali sebuah fragment pada waktunya. Tetapi ketika basis kultivasinya tumbuh, menjadi tidak mungkin untuk melihat sekilas masa lalunya. Namun, Long Chen bingung pada satu hal. Dia memiliki tulang roh surgawi, tetapi di tangan Long Aotian, roh surgawi bawaan itu hilang, yang mengubahnya menjadi tulang tertinggi. Bagaimanapun, mereka semua miliknya, Long Aotian telah mencuri segalanya. Long Chen, kendalikan dirimu. Penguasa Han Wei melakukan ini untuk membantumu mengungkap misteri itu. Anda mengenalnya, tetapi dia belum mengenal Anda. Itu posisi yang menguntungkan bagi Anda. Jika Anda tidak bisa bertahan, upaya soverein Han Wei akan sia-sia. Selain itu, Anda masih berada di tengah kesengsaraan Anda. Setiap sedikit energi yang Anda hemat adalah sedikit lebih banyak peluang yang Anda miliki untuk lulus. Teriak Evil Moon, takut Long Chen mengamuk. Sangat mungkin bahwa penguasa Han Wei melakukan ini untuk Long Chen, memaksa Long Aotian untuk mengungkapkan kartu asnya. Jika Long Chen menjadi gila, itu tidak akan sepadan. Evil Moon, kamu bukan aku. Anda tidak mengerti. Jika saya masih bisa bertahan pada titik ini, saya tidak akan menjadi Long Chen. Long Chen tiba-tiba mengambil langkah, menghilang. Kekosongan bergemuruh. Sitar kuno penguasa Han Wei meledak bersama dengan cahaya surgawi Long Aotian. Selain itu, soverein Han Wei sebenarnya dikirim terbang kembali. Apa? Penguasa dikalahkan. Petik 2 Apakah Long Aotian lebih kuat dari soverein? Semua orang tercengang dengan hasil ini. Long Aotian benar-benar menakutkan. Serangan ini menggunakan tulang tertingginya mengguncang langit dan bumi. Long Aotian benar-benar kuat. Namun, dia belum tentu lebih kuat dari soverein, kata orang lain. Mengapa demikian? Aotian panjang memiliki tubuh daging, tetapi penguasa tidak lebih dari proyeksi yang diciptakan oleh surga. Mereka tidak memiliki tubuh fisik. Penguasa juga memiliki tulang roh, tetapi penguasa yang bermanifestasi di sini tidak dapat menggunakan kekuatan yang sama untuk memadatkan esensi, ki, dan roh mereka. Namun, saya harus mengakui bahwa Long Aotian mungkin adalah eksistensi terkuat di bawah penguasa, desa orang itu. Bagaimana dengan Long Chen? Kemungkinan besar, orang itu menggelengkan kepalanya. Long Aotian terlalu kuat, dengan munculnya tulang tertinggi, selain penguasa, tidak ada yang bisa bersaing dengannya. Ledakan. Tepat pada saat ini, kekosongan meledak dan cahaya pelangi menyala. Diagram sembilan naga melahap surga di belakang Long Aotian telah menjadi berwarna pelangi. Sembilan naga memiliki warna yang berbeda, dan darahki keluar dari mereka seolah-olah mereka hidup. Dengan ini saya mengumumkan bahwa saya, Long Aotian, adalah penguasa generasi ke-6. Mulai hari ini, ikuti aku dan makmur, lawan aku dan mati. Raung Long Aotian Long Aotian saat ini telah menggunakan darah rohnya untuk mengaktifkan diagram sembilan naga melahap surga. Kidarahnya mengguncang semua orang. Kamu bukan penguasa. Kamu hanya akan menjadi salah satu jiwa yang mati karena pedangku. Suara sedingin es terdengar di dalam raungan naga yang bergemuruh. Itu adalah suara yang sepertinya datang dari kedalaman neraka. Pada saat ini, sesosok tercermin di mata orang-orang yang terkejut. Itu adalah sosok hitam dengan niat membunuh yang mengguncang langit. Long Chen telah muncul di depan Long Aotian. Bab 2672 Genius No. 1 Dalam 10.000 Tahun Semua orang merasa sangat tidak terduga bahwa Long Chen akan memblokir Long Aotian. Bukankah mereka berada di pihak yang sama? Selanjutnya, kesengsaraan ini adalah milik Long Chen, dan Long Aotian sedang menangani Sovereign Han Wei. Apakah itu tidak membantunya? Mengapa Long Chen menghadapi Long Aotian dengan niat membunuh yang begitu tinggi? Selain itu, mata hitamnya sepertinya mengandung kemarahan yang tak ada habisnya. Bahkan Cu Yao dan yang lainnya melompat kaget. Mereka belum pernah melihat Long Chen begitu marah sehingga auranya tampak asing. Ekspresi Long Aotian menjadi dingin. Long Chen, tahu apa yang baik untukmu? Di depanku, kamu bukan apa-apa. Kekuatan yang sangat kamu banggakan itu tidak berharga bagiku. Jika bukan karena perintah kepala keluarga, aku akan membunuhmu. Jika kamu terus seperti ini, jangan salahkan aku karena melanggar perintah itu dan membunuhmu. Long Aotian telah bertahan selama ini karena keluarga Long. Dia tidak menyerang Long Chen. Sekarang dia berada dalam kondisi puncaknya, dia tidak lagi ingin bertahan. Oleh karena itu, ini adalah peringatan terakhirnya kepada Long Chen, serta peringatannya kepada dunia. Mulai hari ini, tidak ada yang bisa menentangnya. Long Chen, apa yang kamu lakukan? Aotian membantumu, teriak wakil penatua panjang. Hanya penatua Long yang terus menonton di antara kerumunan dengan tenang, seolah-olah semuanya sesuai dengan harapannya. Apa yang saya lakukan? Long Chen tiba-tiba mengangkat tangannya dan tertawa, tawanya penuh kebencian dan niat membunuh. Aku akan mengambil apa yang menjadi milikku. Apakah Anda orang-orang tua tahu bagaimana tulang roh surga Will Long Aotian muncul? Petik 2 Anggota senior keluarga Long bereaksi buruk terhadap kata-kata Long Chen. Lord Venerate juga menatapnya dengan kaget. Anda, kepala keluarga panjang, eksekutor surga, dan petinggi lainnya semua tercengang, jantung mereka berdebar kencang. Mustahil, bukankah kita melakukan banyak tes? Dia tidak bisa menjadi anak itu. Seru kepala keluarga Long. Hal-hal menjadi sunyi senyap, bahkan Sovereign Yun Sang, King Su, Molly, dan Zee yang berhenti bertarung. Saat ini, Blutvian Devil Lord, Aldevil Heavenwalker, Wanita Naga, dan Ye Ming berlumuran darah, telah dipaksa untuk menggunakan kekuatan penuh mereka hanya untuk bertahan melawan penguasa. Meskipun mereka akhirnya memiliki kesempatan untuk bernapas, mereka tidak dapat bersantai karena mereka masih dalam kesusahan surgawi. Satu kesalahan dan mereka akan mati dalam sekejap. Semua orang di dalam dan di luar kesengsaraan terdiam. Hampir semua orang bingung, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dari ekspresi para ahli senior keluarga Divine, mereka tahu bahwa sesuatu yang tidak terpikirkan telah terjadi. Bahkan Long Aotian menatap Long Chen dengan kaget. Dia tahu apa yang Long Chen bicarakan. Long Chen dengan dingin berkata, Saya yakin Anda tidak pernah berpikir bahwa bayi dari waktu itu masih hidup. Ketika saya masih bayi, Anda adalah orang-orang yang mengambil akar roh saya yang bermutasi, tulang roh surgawi, dan darah tertinggi. Anda menempatkan mereka di tubuh Long Aotian. Apa, menurutmu kejahatan yang tidak terpikirkan yang telah kamu lakukan akan ditutup-tutupi selamanya? Ah, Mengki tiba-tiba berteriak. Dia memikirkan persidangan dari cabang Sekte Suantian Dao di Wastelen Timur. Dia juga telah menyaksikan adegan kejam itu. Setelah memahami situasinya, bahkan Mengki yang damai menjadi marah pada Long Aotian. Dia ingin merobeknya menjadi jutaan keping. Long Chen juga bermarga Long. Apakah dia dari keluarga panjang keluarga dewa? Kecurigaan dan pertanyaan mulai muncul di kepala para ahli benua surga Beladiri. Yang paling disukai. Jika tidak, bagaimana mungkin sebuah negara sekuler kecil di Wastelen Timur melahirkan ahli yang begitu menakutkan. Petik 2. Akar roh yang bermutasi, tulang roh surgawi, dan darah tertinggi. Surga? Jika itu benar, itu benar-benar menakutkan. Petik 2. Tulang roh surgawi bahkan di atas tulang tertinggi. Ini adalah dasar alami untuk roh surgawi. Tanpa perlu berkultivasi, tumbuh dewasa akan memungkinkan seseorang secara otomatis menjadi dewa atau abadi. Bagaimana hal seperti itu bisa muncul di dunia fana? Jika itu benar, apa tujuan dari keluarga dewa? Mereka menghancurkan satu kejeniusan untuk menciptakan kejeniusan lainnya. Diskusi yang mengejutkan dimulai. Berita ini menyebabkan gelombang besar bahkan di antara prajurit Dragon Blood. Mereka selalu berpikir bahwa ayah dan ibu Long Chen adalah Long Tian Xiao dan Nyonya Long. Yang mereka tahu hanyalah bahwa bakat Long Chen istimewa dan dia tidak memiliki spirit root. Tetapi mereka tidak tahu bahwa akar roh, darah roh, dan tulang rohnya telah diambil. Memikirkan bagaimana Long Chen telah bersekongkol ketika dia masih bayi, para prajurit Dragon Blood terkejut dan marah. Mereka memiliki keinginan untuk menyerbu ke dalam kam keluarga dewa dan membantai mereka sekarang. Kamu adalah putra dari orang suci pembantaian iblis, Long Xantian. Kamu sebenarnya masih hidup. Seorang lelaki tua tiba-tiba berjalan keluar dari kam keluarga Long. Tubuhnya bergetar karena emosi yang tampak seperti kegembiraan. Penatua ini adalah ahli penggabungan surga awal, tetapi wajahnya ditutupi bekas luka yang tak terhitung jumlahnya. Sungguh pemandangan yang mengejutkan. Hahaha, bagus, bagus, putra Long Xantian masih hidup. Hahaha, pembalasanmu telah datang. Putranya datang untuk membalas dendam, hahaha. Penatua tiba-tiba mulai tertawa seperti dia gila. Air mata keluar dari matanya. Orang lain dari keluarga Long segera menimpanya. Namun, dia meraung dengan marah, kamu tidak berterima kasih untuk apa yang disebut rencana besarmu. Kamu secara pribadi menghancurkan seorang jenius untuk wanita itu, memaksa Long Xantian untuk membantai para ahli keluarga Long. Kami kehilangan lebih dari 90% ahli top kami karena Anda. Sekarang pembalasan Anda telah datang. Hahaha, pembalasan telah datang. Petik 2. Penatua itu akhirnya pingsan oleh seseorang. Namun, raungan terakhirnya terus bergema di udara. Orang suci pembantai iblis, yang dikatakan jenius nomor satu dalam 10 ribu tahun. Bulu surgawi Taois terkejut. Dia menguasai seribu teknik, bergabung dengan 10 ribu Tao, dan menciptakan seni magis dan kemampuan surgawinya sendiri. Dikatakan bahwa dia adalah satu-satunya dari benua surga beladiri yang berhasil memasuki gunung roh iblis dan kembali dengan selamat. Siapa yang mengira Long Chen adalah putranya? Petik 2. Jika Long Chen bukan putranya, bagaimana dia bisa mencapai levelnya saat ini bahkan setelah darah roh, akar roh, dan tulang rohnya diambil? Kata Hypris dengan senyum tipis. Tampaknya misteri hilangnya iblis pembantaian suci yang tiba-tiba akhirnya akan terungkap, gumam bulu surgawi Taois saat dia menatap Long Chen dengan niat membunuh yang mengjulang. Bab 2673 Lord Saint Turun Semua orang melihat dari Long Chen ke Long Aotian, dan kemudian ke ahli keluarga surgawi. Meskipun mereka tidak mengerti apa yang terjadi, mereka tahu bahwa Long Chen pasti memiliki rahasia besar di masa lalunya. Benua surga bela diri memiliki beberapa orang yang pernah mendengar tentang iblis pembantaian suci, dan mereka yang tahu itu semua adalah raksasa. Penampilan mereka yang terkejut memberitahu orang lain bahwa keberadaan ini telah menjadi sosok yang mengejutkan. Benih itu masih hidup, ekspresi Long Deputi Elder Tenggelam. Dia sekarang memandang Long Chen dengan kebencian yang luar biasa. Meskipun dia tidak banyak berinteraksi dengan Long Chen sebelumnya, setidaknya, sikapnya terhadapnya tidak buruk. Dia ingin mengangkat Long Chen sebagai bidak catur dari keluarga Long. Tetapi setelah mengetahui identitas aslinya, dia langsung menjadi marah. Wakil Penatua, kendalikan dirimu. Sudah bertahun-tahun, garis keturunanmu tidak sepenuhnya dimusnahkan oleh Long Santian. Bukankah kamu masih tersisa? Tertawa kepala keluarga Zhao. Saat itu, keluarga Dewa telah melihat Long Santian membantai para ahli keluarga Long untuk mengetahui keberadaan putranya. Dia menjadi gila, membunuh siapapun yang dia lihat. Garis keturunan Wakil Penatua telah berpartisipasi dalam hal itu, mengakibatkan Long Santian membantai mereka. Jika bukan karena keberuntungan Wakil Penatua, dia juga tidak akan selamat. Dia hanya berhasil bertahan karena Lord Shane telah datang sebelum tatapan Long Santian tertuju padanya. Itulah mengapa Wakil Penatua membenci Long Santian sampai ke intinya. Kebencian itu sekarang jatuh pada putranya, Long Chen. Keluarga panjang awalnya adalah yang terkuat dari empat keluarga surgawi, memiliki lebih dari 10 ribu ahli penggabungan surga. Kekuatan mereka sepenuhnya melampaui tiga keluarga lainnya. Namun, sejak pertempuran itu, inti keluarga Long terluka parah. Mereka jatuh ke titik bahwa mereka menjadi yang terlemah dari empat keluarga. Tiga keluarga lainnya hanya diberitahu bahwa Long Santian telah diserang oleh iblis hati ketika mencoba untuk menerobos alam Shane, menyebabkan dia menjadi bingung dan mulai membantai orang lain. Namun, tidak satupun dari mereka percaya alasan itu. Mereka melakukan beberapa penyelidikan rahasia, tetapi keluarga Long mengunci informasi ini. Bahkan Lord Shane mengirimkan perintah agar orang lain tidak membicarakan masalah ini lagi. Akibatnya, bahkan keluarga Jiang, Zhao, dan Ye hanya tahu bahwa keluarga Long menyembunyikan beberapa rahasia yang tak terkatakan tentang masalah ini. Pada saat itu, mereka hanya merasa bahwa masalah itu terlalu memalukan untuk dibicarakan oleh keluarga Long. Lebih jauh lagi, ketika mereka mendengar bahwa kejeniusan terbesar keluarga Long, seseorang yang mungkin bisa menjadi penguasa di masa depan, menjadi gila, mereka merasa kasihan padanya tetapi juga senang. Keluarga Long yang mendominasi akhirnya menolak. Setelah mendengar kata-kata Long Chen, karma yang terlibat dalam masalah ini langsung menjadi jelas bagi kepala keluarga dari tiga keluarga. Sekarang mereka tahu mengapa Long Santian menjadi gila. Jadi darah roh, akar roh, dan tulang roh putranya telah dicuri. Pada saat itu, rumornya adalah bahwa Long Santian telah meninggal sebelum waktunya karena beberapa alasan yang tidak diketahui. Tetapi mengingat berapa banyak ahli keluarga Long yang telah dia bunuh, tidak mungkin keluarga Long membiarkan keturunannya bertahan hidup. Kematian putranya itu wajar. Namun, baru sekarang mereka mengetahui bahwa asumsi mereka salah. Ledakan. Langit tiba-tiba terkoyak, dan sekelompok orang turun dari celah itu. Tekanan yang menakutkan muncul. Pemimpin kelompok itu adalah seorang pria parubaya yang besar. Dia memiliki wajah tegas dan hidung persegi. Dia mengenakan jubah ungu emas, mahkota, dan ikat pinggang. Dia seperti seorang kaisar yang mengabaikan rakyatnya. Salam untuk Tuan Suci. Yang mulia dan kepala keluarga segera membungkuh. Baru pada saat itulah para ahli lain dari keluarga Divine mengetahui bahwa orang ini adalah seseorang dengan otoritas tertinggi dalam keluarga Divine, Lord Sain. Lord Sain melambaikan tangannya, menunjukkan untuk tidak terlalu formal. Dia memandang Long Chen dan Long Aotian dalam kesengsaraan. Chen R., aku kakek buyutmu, Long Jun Wu. Masalah sejak saat itu adalah kesalahpahaman yang sangat besar. Saya dapat menjelaskan detailnya kepada Anda setelah kesengsaraan Anda. Anda berdua adalah kebanggaan keluarga panjang dan tidak boleh saling membunuh. Daripada bertarung di antara kita sendiri, kita harus bersatu melawan musuh kita, kata Lord Sain. Suaranya bergema di langit seperti dekrit kekaisaran, menusuk langsung ke jiwa orang dan membuat mereka tidak bisa melawan kehendaknya. Apa? Tuan Suci adalah kakek buyut Long Chen. Hal ini terus tumbuh lebih besar dan lebih besar. Bahkan Lord Sain keluarga surgawi telah muncul. Feng Fei menatap tak percaya. Bagaimana Long Chen tiba-tiba menjadi anggota keluarga surgawi. Selanjutnya, dia adalah keturunan Raja Iblis keluarga panjang. Bahkan Lord Sain secara pribadi datang. Ada pria lain yang berdiri di samping Long Jun Wu. Dia adalah pria anggun yang memiliki aura keabadian di sekelilingnya. Penampilannya sangat mirip dengan Long Aotian, hanya dengan tambahan janggut dan kumis. Dia adalah ayah Long Aotian, Long Kifeng. Namun, dia tampil lebih elegan dan mantap daripada Long Aotian. Kakek, Long Chen ini tidak bisa dibiarkan hidup. Sekarang hal-hal telah berkembang ke titik ini, tidak ada cara untuk kembali. Bisik Long Kifeng. Diam, bentak Long Jun Wu. Saat itu, kamu adalah orang yang salah. Kalau tidak, bencana seperti itu tidak akan pernah terjadi. Bagaimana kita bisa menutupi kesalahan dengan lebih banyak kesalahan? Suaranya seperti kilat membelah langit, menyebabkan semua orang melompat. Long Chen, lalui kesengsaraanmu dengan tenang. Percaya padaku. Setelah kesengsaraan Anda selesai, saya secara pribadi akan menjelaskan semua yang terjadi dari awal hingga akhir, kata Long Jun Wu. Pada saat ini, Long Chen mengistirahatkan Evil Moon di bahunya, tetapi pandangannya ke arah Long Aotian tidak berubah hanya karena kedatangan Long Jun Wu. Niat membunuh yang mengerikan itu tetap ada. Darahnya dengan cepat beredar melalui tubuhnya, akan lebih cepat dan lebih cepat. Niat membunuhnya telah menginfeksi setiap bagian tulang dan setiap tetes darah di tubuhnya. Pertama kali Long Jun Wu berbicara, Long Chen sepertinya tidak mendengarnya. Tapi kedua kalinya dia berbicara, akhirnya ada beberapa fluktuasi di mata Long Chen. Dia akhirnya menoleh ke Long Jun Wu, bertanya dengan suara serak. Siapa ayahku? Siapa ibuku? Suara serak itu terdengar seperti hidup dan mati yang saling bergesekan. Itu tidak terdengar seperti suara manusia, seolah-olah itu berasal dari neraka. Ayahmu adalah seorang jenius tak tertandingi dari keluarga surgawi, Long Santian. Ibumu adalah bernama Luo Ning Suang. Long Jun Wu tiba-tiba berhenti ketika dia menyebut Ibu Long Chen. Apakah mereka masih hidup? Suara Long Chen masih sedingin es. Niat membunuhnya langsung mengunci Long Aotian. Bab 2674 di luar dunia ini. Mereka seharusnya hidup, kata Long Jun Wu ragu-ragu. Apa artinya? Harus hidup. Raung Long Chen, matanya merah. Ketika datang ke orang tua kandungnya, dia hanya ingat suara mereka dan dua pasang tangan yang hangat. Namun, adegan pendek itu memungkinkan Long Chen merasakan cinta mereka padanya. Dia bisa merasakan harapan ayahnya untuknya dan kelembutan ibunya. Bagi orang tuanya, dia adalah surga, dunia. Meskipun Long Chen belum memiliki anak dan karena itu dia belum mengalami apa artinya menjadi seorang ayah, dia tahu bahwa jika ada yang berani menyentuh anaknya, dia akan menjadi gila. Dalam keadaan itu, dia tidak keberatan menghancurkan seluruh dunia. Ia berharap orang tuanya masih hidup. Tetapi mengingat bahwa mereka tidak berkomunikasi dengannya selama bertahun-tahun, mereka harus berada dalam situasi yang pahit. Long Chen, jangan emosional. Ayah dan ibumu telah meninggalkan benua surga bela diri. Mereka berada di dunia surgawi. Saya katakan, harus karena saya juga tidak tahu seperti apa situasi mereka saat ini, kata Long Jun Wu. Dunia surgawi. Orang-orang terkejut. Bagaimana itu mungkin? Jalan menuju dunia dewa telah terputus. Orang-orang dari benua surga bela diri tidak lagi dapat naik ke dunia surgawi. Anak nakal yang masih basah di belakang telinga juga berani mengatakan kata-kata besar seperti itu. Anda berani mempertanyakan Lord Shane, bagaimana dengan martabat keluarga surgawi? Tuan Shane, apakah kamu tidak terlalu memanjakannya? Tiba-tiba, ruang berputar dan seorang wanita muncul, tampak sangat arogan. Dia mengenakan jubah kekaisaran dan rambutnya diikat dengan hiasan. Meskipun dia terlihat cantik, arogansi bawaan yang keluar dari dirinya memberikan perasaan yang sangat tidak nyaman. Dia segera mulai menargetkan Long Chen, mengejutkan orang-orang. Siapa dia yang berani mengatakan kata-kata seperti itu kepada Lord Shane? Basis kultifasinya hanya di alam penggabungan surga yang terlambat. Seseorang dari luar dunia ini. Murid Taoise Heavenly Feather menyusut. Aura wanita itu berbeda dari para ahli dari benua surga bela diri. Selanjutnya, auranya sedikit mirip dengan Long Aotian. Bulu surgawi Taoise yakin bahwa dia adalah ibu Long Aotian. Ekspresi Long Jun Wu tenggelam. Tempat ini tidak ada hubungannya denganmu. Oh, bagaimana bisa? Bibit Long Zantian masih hidup. Saat itu, Long Zantian membantai para ahli keluarga Long, menyebabkan sungai darah mengalir. Kemudian, orang suci empat keluarga dipaksa untuk mengambil tindakan, dan baru saat itulah dia ditekan. Bahkan kemudian, empat tewas, dan dua luka parah. Hanya Anda yang lolos tanpa cedera. Apakah Anda berpikir untuk melindungi keturunan Long Zantian dan Luo Ning Suang karena dia mengasihani Anda saat itu? Kata wanita itu acuh tak acuh. Terengah-engah terdengar, Long Chen sudah cukup menakutkan, tetapi siapa yang mengira bahwa ayahnya bahkan lebih menakutkan. Dia benar-benar bertarung melawan enam orang suci, membunuh empat dan melukai dua. Diam, kamu pikir kamu siapa untuk menghina orangtuaku? Mengamuk Long Chen, menunjuk Efil Moon padanya. Long Chen, jika kamu berani tidak menghormati ibuku, aku akan membunuhmu sekarang. Teriak Long Aotian. Seperti yang diharapkan, tebakan Daoist Heavenly Feather benar. Wanita ini benar-benar ibu Long Aotian. Long Aotian juga tidak lagi repot menyembunyikan niat membunuhnya terhadap Long Chen. Wanita itu tiba-tiba menertawakan Long Chen. Oh, penampilan anjing liar yang ingin menggigit orang itu benar-benar seperti ayahmu yang sudah mati. Biarkan saya memberitahu Anda, ibumu adalah seorang pelacur yang kemungkinan besar meninggal setelah kembali ke dunia dewa. Adapun ayahmu, setelah melakukan dosa besar, dia ditahan di alam dewa dan dieksekusi. Mayatnya sudah lama menjadi dingin. Adapun kamu. Tutup mulutmu. Long Jun Wu berteriak dengan marah, suaranya begitu kuat sehingga menyebabkan banyak orang pingsan. Lord Shane, Anda ingin cucu menantu Anda diam, jadi saya secara alami akan menurut. Namun, apa gunanya menjadi begitu keras? Apakah ini menunjukkan kekuatan terhadap keluarga saya? Keluarga Luo telah sepenuhnya tersinggung oleh Anda. Apakah Anda berencana menyinggung keluarga saya juga? Kata Ibu Long Aotian dengan acuh tak acuh. Kamu, kamu, enyah saja. Long Jun Wu bergidik karena marah. Dia mengepalkan tinjunya seperti dia akan menghancurkannya, tetapi dia tidak melakukannya. Itu karena asal-usulnya sangat menakutkan. Membunuhnya mungkin mudah, tapi kekuatan di belakangnya tidak bisa diprovokasi. Ibu Long Aotian mengetahui hal ini, itulah sebabnya dia begitu tak kenal takut. Kamu tidak perlu enyah. Meskipun saya tidak tahu keseluruhan cerita, saya tidak akan mengizinkan siapapun untuk menghujat orang tua saya. Saya tidak tahu mengapa Anda sangat membenci orang tua saya, tetapi gaya saya tidak peduli mengapa. Saya selalu percaya hutang darah harus dilunasi dengan darah. Permusuhan antara generasi Anda sebenarnya menyebabkan Anda menyakiti bayi yang baru lahir yang belum genap berusia sebulan, jadi apapun alasan atau hukum di balik itu tidak penting. Pembalasanku dimulai hari ini. Long Aotian, kamu memiliki milikku. Pertama, saya akan mengambilnya kembali. Niat membunuh Long Chen tiba-tiba menghilang, digantikan dengan ketenangan yang menakutkan, yang membuatnya terasa seperti ruang dan waktu telah membeku. Long Chen tidak tahu tentang permusuhan di generasi orang tuanya, tetapi dia juga tidak peduli tentang itu. Jika mereka berhasil melibatkan bayi yang baru lahir, itu sudah menunjukkan semua yang ingin diketahuinya. Penyebabnya tidak penting, proses itu tidak penting, benar dan salah tidak penting. Yang penting adalah Long Chen harus menemukan keadilan untuk dirinya sendiri. Langit dan bumi tenang, dan kelima penguasa berdiri di sana, diam-diam menonton. Mereka berlima adalah gelombang terakhir dari kesusahan surgawi. Pada saat ini, wanita naga, Blutvian Devil Lord, Aldevil Heavenwalker, dan Ye Ming menatap Long Chen dengan kaget. Semua yang terjadi hari ini sungguh luar biasa. Long Chen sebenarnya memiliki asal yang begitu menakutkan. Darah rohnya, akar roh, dan tulang rohnya telah diambil, tetapi dia masih berhasil berkultivasi ke tingkat ini. Itu menantang surga. Long Aotian mencibir, tidak heran aku selalu menganggapmu tidak enak dipandang. Baiklah, saya akan mengakhiri Anda hari ini sehingga Anda dapat bersatu kembali dengan keluarga Anda. Petik 2 Tombak naga Long Aotian berdengung, dan auman naga mengguncang langit. Saat sembilan naga dalam manifestasinya berubah, tekanan tajam keluar. Bab 2675 Ketidakberdayaan Lord Chen Sembilan naga meraung dalam manifestasi Long Aotian. Setiap tiga naga bersatu, melepaskan riak yang memenuhi dunia. Ini adalah manifestasi dari darah roh, akar roh, dan tulang roh setelah diaktifkan sepenuhnya. Saat itulah esensi, ki, dan roh menjadi satu, kekuatan tertinggi yang legendaris. Surga, tulang tertinggi telah diaktifkan sepenuhnya. Teriak seorang tetua purba yang tampak seperti fosil hidup. Meskipun basis kultifasinya hanya berada di alam penggabungan surga awal, reputasinya cukup bagus. Dia telah menghabiskan hidupnya mempelajari buku-buku kuno dan relik. Melihat fenomena kuno ini dihadapannya, dia tidak bisa menahan tangis kaget. Aotian, sebagai Lord Sein, aku memerintahkanmu untuk mundur dari kesusahan surgawi. Teriak Long Junwu. Long Aotian menggelengkan kepalanya. Maaf, tapi aku tidak bisa menurut. Anda adalah penguasa keluarga surgawi, jadi saya harus mendengarkan Anda. Tapi dia telah menghina ibuku. Kita berdua tidak mungkin ada di bawah langit yang sama, jadi aku harus membunuhnya hari ini. Jika ini menyinggung Anda, saya akan menunggu hukuman Anda setelah saya membunuhnya. Jika Anda harus membunuh saya untuk ini, saya akan menerimanya. Petik 2 Ibu Long Aotian tersenyum sinis pada jawaban acuh-ta'acuh Long Aotian atas perintah Lord Sein. Anda, Lord Sein marah, tetapi dia tidak bisa memasuki kesengsaraan. Karena itu, dia hanya bisa menonton. Kakek, tidak ada pilihan lagi yang bisa dibuat. Jika Long Chen tidak mati, keluarga Long dan bahkan mungkin seluruh keluarga Dewa tidak akan bisa beristirahat dengan tenang. Bagaimana kita akan menyelesaikan misi kita kalau begitu? Kata Long Kifeng. Diam, kalian berdua suami dan istri adalah penyebabnya. Jika bukan karena Anda, apakah keluarga panjang akan berubah menjadi seperti ini? Akankah keluarga surgawi telah jatuh? Jika bukan karena Anda, keluarga Long akan memiliki Aotian dan Long Chen. Bersama-sama, mereka akan mendominasi dunia ini. Siapa yang peduli dengan musuh yang menyerang ini? Mengutuk Long Junwu. Long Kifeng menggelengkan kepalanya. Kakek, sebagai Lord Saint, Anda harus mempertimbangkan hal-hal dari pandangan keluarga surgawi. Di depan keuntungan, emosi hanya akan menghalangi. Aotian memiliki bakat luar biasa, jadi menjadi penguasa bukanlah masalah baginya. Setelah itu, masalah benua surga bela diri akan diselesaikan, dan kita akan naik ke dunia surgawi. Aotian adalah bakat terbesar dari garis keturunan kita. Dengan dia, kita bisa membawa kehormatan bagi nenek moyang kita di generasi ini. Apa yang salah dengan itu? Mengapa melihat kembali ke masa lalu? Sebaliknya, kita harus melihat ke masa depan. Aotian adalah satu-satunya harapan kami sekarang. Jadi bagaimana jika tulang roh, darah roh, dan akar roh Long Chen telah diasimilasi oleh Aotian? Apakah kita harus membunuh Aotian dan mengembalikan mereka ke Long Chen? Dan apa yang akan dilakukan? Itu hanya akan menghancurkan satu-satunya harapan kemuliaan bagi keluarga panjang. Ekspresi Long Jun Wu semakin jelek saat Long Qi Feng berbicara. Namun, dia tidak bisa membalas. Masalah saat itu adalah sesuatu yang dia tidak sadari sampai semuanya terlambat. Pasangan suami istri ini sudah bergerak saat itu. Pada saat itu, Long Zhantian sangat marah sehingga dia ingin membunuh semua orang yang berpartisipasi. Enam dari tujuh orang suci mereka telah menyadarinya. Hanya dia, Long Jun Wu, yang belum. Mungkin itu sebabnya pembalasan marah Long Zhantian akhirnya hilang darinya. Long Zhantian benar-benar hebat pada masa itu, tiba jauh-jauh ke alam Sein di usia yang begitu mudah bahkan tanpa aliran Qi dari benua diaktifkan, benar-benar sosok yang menakjubkan. Namun, semua itu telah dihancurkan oleh keduanya. Ketika Long Aotian lahir saat itu, surga melepaskan fenomena untuk menunjukkan bahwa hidupnya tidak biasa. Menurut kebiasaan keluarga dewa, Long Aotian ditakdirkan untuk menjadi karakter utama dari era kegelapan ini. Dia menjadi soverein hampir mati. Namun, kelahiran Long Chen telah menimbulkan kecemburuan yang kuat dari ayah dan ibu Aotian. Akar roh yang bermutasi, tulang roh surgawi, dan darah roh tertinggi. Itu praktis kecamba abadi yang menantang surga. Long Qi Feng pada waktu itu adalah ahli nomor dua dari generasi junior keluarga surgawi. Dalam hal kekuatan, tidak ada yang bisa bersaing dengannya selain Long Santian. Namun, satu adalah yang pertama, dan yang lainnya adalah yang kedua. Perbedaan di antara mereka sebesar langit dan bumi. Di depan Long Santian, Long Qi Feng bahkan tidak bisa bertahan selama 10 kali pertukaran. Dapat dikatakan bahwa Long Santian pada waktu itu adalah seseorang yang berdiri di puncak keluarga dewa. Bahkan di usia yang begitu muda, prestasinya jauh melampaui seniornya. Lord Zain tampaknya bertambah tua saat melihat pemandangan ini. Seorang jenius tak tertandingi seperti Long Chen telah hancur begitu saja. Selanjutnya, Lord Zain tidak bisa menghentikan pertempuran antara Long Chen dan Long Aotian. Sebagai Lord Zain, dia juga tidak dapat melakukan apapun ketika menyangkut Long Santian atau Long Chen. Dia hanya bisa menonton tanpa daya. Apa yang telah dilakukan tidak dapat dibatalkan. Tidak ada jalan untuk kembali dan juga tidak ada cara untuk menyelesaikan permusuhan ini. Tidak peduli berapa banyak kompensasi yang dia berikan kepada Long Chen, lalu apa? Bisakah dia membayar kembali Long Chen untuk semua yang telah hilang darinya? Mungkin ini adalah bentrokan yang ditakdirkan. Dibunuh oleh Aotian adalah akhir terbaik Long Chen, kata Long Kifeng kepada Long Jun Wu yang putus asa. Takdir. Mungkin. Lord Zain menggelengkan kepalanya. Dia melambaikan tangannya, menghilang dari pandangan. Tuan Suci. Orang-orang dari keluarga dewa berteriak kaget. Apa yang dilakukan Lord Zain? Dia pergi begitu saja. Lord Zain tidak tahan melihat para murid saling membunuh, jadi dia pergi. Namun, dua jenius yang menakjubkan kini telah muncul di keluarga panjang. Pertempuran ini benar-benar membuka mata saya kepada dunia, kata kepala keluarga Zhao dengan senyum sinis. Status Long Chen membuat orang-orang keluarga Long merasa sangat malu. Masalah sejak saat itu bahkan telah diseret keluar, dan rahasia yang ditutup rapat ini sekarang menjadi publik. Ini adalah aib terbesar bagi keluarga Long. Keluarga Long seharusnya awalnya mencapai ketinggian yang tak tertandingi karena para jenius seperti Long Zantian, Long Aotian, dan Long Chen. Tapi sekarang, keberadaan Long Zantian tidak diketahui, dan Long Chen dan Long Aotian adalah musuh Bebu Yutan. Mereka berdua bentrok dalam kesengsaraan tanpa ada yang bisa menghentikan mereka. Sangat mungkin bahwa setelah hari ini, hanya satu dari mereka yang akan pergi hidup-hidup. Bagi keluarga Zhao yang telah kehilangan Zhao Ritian, tidak masalah apakah Long Chen membunuh Long Aotian atau Long Aotian membunuh Long Chen. Mereka berdua adalah hal yang baik. Kepala keluarga Zhao akhirnya merasa senang dengan masalah ini. Long Chen adalah orang yang telah membunuh Zhao Ritian, dan Long Aotian hanya menonton tanpa menyelamatkannya, jadi keduanya adalah musuh menurut kepala keluarga Zhao. Bahkan, dia berharap keduanya mati karena kesengsaraan. Pada saat ini, tatapan setiap ahli dari benua surga bela diri terkunci pada Long Chen dan Long Aotian. Hati mereka terkepal. Long Chen, bagaimana kalau kamu menghemat energi? Kakak perempuanmu akan membantumu membunuhnya. Kelima penguasa awalnya hanya dengan tenang menonton ketika penguasa Han Wei tiba-tiba berbicara, mengejutkan semua orang. Bab 2676 Manifestasi Murka Surga Apakah ini kepercayaan dari seorang soverein? Bahkan jika Long Aotian telah memanggil manifestasi tertinggi, mereka masih memiliki keyakinan untuk membunuhnya. Harus diketahui bahwa penguasa Han Wei dan yang lainnya bukanlah tubuh dari daging dan darah. Oleh karena itu, meskipun basis kultivasi mereka sama dengan Long Chen dan yang lainnya, kekuatan sejati mereka jelas tidak sebesar ketika mereka masih hidup. Meskipun begitu, penguasa Han Wei memiliki kepercayaan diri untuk membunuh Long Aotian. Jika itu orang lain, orang tidak akan percaya dengan pernyataan seperti itu. Tetapi ketika itu datang dari mulut seorang penguasa, tidak ada yang berani meragukannya. Terima kasih banyak, tapi permusuhan di antara kita ini harus dibalas oleh diriku sendiri. Long Chen menangkupkan tinjunya kepada penguasa Han Wei, berterima kasih padanya karena telah memaksakan keterampilan Long Aotian. Kalau tidak, dia mungkin masih belum tahu asal-usulnya. Kalau begitu izinkan saya memperingatkan Anda bahwa orang-orang yang Anda tarik untuk kesengsaraan Anda tidak terlalu membantu. Karma terakhir terkunci pada Anda. Kesengsaraan ini tidak ingin Anda mengambil langkah terakhir ini, dan Tao Surgawi tanpa ampun ingin membunuh Anda. Meskipun Anda menarik orang-orang itu, Tao Surgawi juga mengirim lebih banyak kekuatan. Oleh karena itu, tidak ada cara bagi kami untuk membiarkan Anda lewat. Satu-satunya hal yang dapat Anda lakukan adalah menampilkan teknik Anda sendiri. Besiaplah, kata Sovereign Han Wei. Penguasa Han Wei benar-benar peduli pada Long Chen. Oleh karena itu, dia tersentuh, tetapi dia masih menggelengkan kepalanya. Terima kasih atas kepedulianmu. Beberapa hal harus diselesaikan sendiri. Jangan khawatir, aku tidak akan mati. Saya pasti akan keluar dari kesengsaraan ini hidup-hidup. Petik 2 Penguasa Han Wei adalah satu-satunya dari lima penguasa yang sangat peduli padanya. Yang lain telah menarik diri dari urusan duniawi, setelah melihat dunia naik dan turun. Mereka telah mencapai tingkat di mana tidak ada yang bisa mengguncang mereka. Namun, hati Sovereign Han Wei belum dibuang. Itulah sebabnya Long Chen bisa dengan jelas merasakan emosinya yang sebenarnya untuknya. Penguasa Han Wei adalah orang yang dia rasa paling dekat, dan juga yang paling nyata dari semua penguasa. Penguasa Han Wei bahkan telah berjuang untuk menyelamatkan Long Chen beberapa energi untuk menghadapi kesengsaraan yang akan datang dan memberinya kesempatan yang sedikit lebih tinggi untuk lulus. Sementara Long Chen percaya bahwa empat penguasa lainnya juga benar-benar tulus dalam hal membantunya, mereka tidak melakukan apapun untuk mengungkapkannya. Itu tidak berarti bahwa mereka tidak peduli padanya, hanya saja mereka percaya padanya. Hanya penguasa Han Wei yang mungkin sangat peduli sehingga dia akan melakukan begitu banyak untuknya. Mungkin itulah perbedaan antara pria dan wanita. Dia jauh lebih teliti dalam hal perasaannya terhadapnya. Long Chen juga sadar bahwa sekarang bukan waktu yang tepat untuk melawan Long Aotian. Tapi kebanggaan dalam jiwanya menolak untuk mengizinkannya meminjam kekuatan penguasa Han Wei untuk melawan Long Aotian. Long Aotian memiliki barang-barang milik Long Chen. Oleh karena itu, dalam pertempuran ini, Long Chen harus secara pribadi membawa mereka kembali. Dia tidak bisa mundur. Mendengar ini, Soverein Han Wei tersenyum dan tidak lagi mengatakan apa-apa. Dia hanya memberinya senyum yang membesarkan hati. Lelucon yang sangat besar, bahkan orang mati berani mengatakan bahwa mereka akan membunuhku, Long Aotian. Terlebih lagi, seorang lumpuh tanpa akar roh, darah roh, atau tulang roh adalah orang yang kamu harapkan. Ini adalah kandidat Anda untuk Soverein berikutnya. Apakah kamu buta? Baiklah, karena Anda tidak memiliki mata, saya secara pribadi akan mengambil mutiara keberuntungan karma itu dan menunjukkan kepada dunia siapa putra surgawi pilihan generasi ini, kata Long Aotian. Meskipun dia mencibir pada penguasa, ada kecemburuan di matanya. Kemampuan seperti apa yang dimiliki Long Chen untuk dapat memperoleh persetujuan dari kelima penguasa. Long Aotian, kamu terlalu tak tahu malu, sama seperti anggota keluargamu yang lain. Mengutup Guoran, ayah dan ibumu mencuri darah roh, akar roh, dan tulang roh bosku. Anda praktis lebih buruk daripada orang biadab, namun Anda berani mengatakan kata-kata sombong seperti itu. Jika hal tercelah seperti itu tidak terjadi, apakah Anda dapat memblokir satu jari dari bos saya? Orang yang paling lama memuja Long Chen dan paling banyak adalah Guoran. Tetapi dia sama sekali tidak menyadari bahwa Long Chen memiliki darah roh, akar roh, dan tulang rohnya diambil darinya sebagai bayi. Prestasinya hari ini tidak ada hubungannya dengan bakat bawaannya. Sekarang setelah asal-usulnya terungkap, semua prajurit Dragon Blood marah, berharap mereka bisa menyerang kesengsaraan dan mencabik-cabik Long Aotian. Bahkan jika mereka mati, itu akan sia-sia. Prajurit Dragon Blood tidak pernah begitu membenci seseorang. Memikirkan kekejaman itu, rasanya seperti pisau menusuk hati mereka. Chu Yao, Tang Wan Er, Dong Ming Yu, dan yang lainnya menahan air mata. Long Chen selalu menjadi pilar kokoh yang menopang langit untuk mereka. Tak satupun dari mereka yang mengira bahwa kekejaman dan ketidakberdayaan seperti itu ada di balik kekuatannya. Itu, kenapa dia tidak memberi tahu kita. Tang Wan Er terisak, hatinya terasa seperti sedang dihancurkan. Long Chen yang dilihatnya selalu menjadi pelawak yang nakal. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia telah menanggung semua rasa sakit ini. Dia hanya ingin menunjukkan kepada kami sisi terbaiknya sehingga kami merasa nyaman. Rasa sakitnya sendiri, dia simpan di dalam, desah Mengki. Karena telah melihat adegan itu saat itu, dia tahu sedikit tentang asal-usulnya. Tapi Long Chen telah memberitahunya untuk tidak memberitahu siapapun, dan dia menyimpan rahasia ini untuknya. Melihat Long Aotian hidup dan bahkan memprovokasi Long Chen, mereka semua marah. Dong Mingyu memiliki keinginan untuk membunuh Long Aotian sekarang. Yezikyu sepertinya tahu apa yang dipikirkan Dong Mingyu dan menahannya. Meskipun Yezikyu adalah wanita yang tidak banyak bicara dan wajahnya lebih dingin dari sebelumnya, air matanya seperti kristal es yang jatuh di wajahnya. Di hadapan kutukan guoran dan tatapan marah dari para ahli yang tak terhitung jumlahnya, Long Aotian hanya tertawa. Hahaha, Tau Surgawi tidak memiliki emosi. Para ahli dihormati di dunia ini. Tanpa pertempuran dan pembunuhan, apakah ini akan tetap menjadi dunia kultifasi? Jika akal bisa menyelesaikan banyak hal di dunia ini, apakah akan ada pertempuran? Tidak ada benar atau salah di dunia ini. Anda bahkan tidak mengerti ini, Anda semut. Anda akan tetap menjadi semut selama sisa hidup Anda. Bahkan para ahli keluarga Divine tidak tahan menyaksikan kesombongan Long Aotian sekarang. Namun, dia benar. Dunia kultifasi sangat kejam. Ini adalah kenyataan, keadilan, keadilan, moralitas. Semuanya adalah topeng yang tidak bernilai satu sen pun. Melihat Long Chen, orang-orang terkejut dengan ketenangannya. Dia tidak bereaksi terhadap provokasi Long Aotian. Saat Long Chen menarik napas dalam-dalam, cincin surgawinya mulai berputar dengan cepat. Tiba-tiba, keinginan liar meletus. Pada saat ini, langit menjadi tertutup retakan, dan kubah surga hancur, memperlihatkan bintang yang tak terhitung jumlahnya di atas. Ini adalah manifestasi murka surga, kemarahan menghancurkan surga. Seru bau buping. Ini adalah fenomena yang akan muncul ketika keadaan murka surga didorong ke puncak. Long Chen tiba-tiba bergerak, berubah menjadi seberkas tembakan cahaya ke arah Long Aotian. Pedangnya menebas. Pada saat itu, hati semua orang menegang. Bab 2677 langit dan bumi bergaung. Tidak peduli seberapa kuat kamu. Di depanku, kamu bukan apa-apa. Beberapa orang hanya memiliki nasib yang ditentukan begitu mereka lahir. Long Aotian tetap arogan seperti biasanya bahkan ketika dia melihat fenomena mengerikan yang ditimbulkan Long Chen. Sembilan naga di belakang Long Aotian berkumpul menjadi tiga bagian masing-masing. Esensi, Qi, dan rohnya terikat menjadi satu. Pada saat ini, tombak naganya menusuk ke depan. Cahaya abadi dan Qi hitam meledak ketika pedang dan tombak bertemu. Bentrokan dua senjata surgawi menyebabkan dunia bergetar ketakutan. Seolah-olah hukum dunia takut akan kekuatan mereka. Akibatnya, riak menyebar, menghancurkan langit dan bumi. Orang-orang merasa jiwa mereka di pelintir. Ini adalah jenis kekuatan yang praktis tidak terpengaruh oleh batasan ruang. Benar-benar menakutkan. Jika terkena langsung oleh riak-riak ini, itu mungkin akan langsung membunuhku, teriak seseorang. Mereka sudah sangat jauh dari inti kesengsaraan surgawi, tetapi riak-riak ini masih membuat mereka merasa kewalahan. Jika mereka berada di inti, mereka akan berubah menjadi debu. Pertarungan yang menakutkan seperti itu adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa mereka dekati, apalagi berpartisipasi. Faktanya, Blutvian Devil Lord, Aldevil Heavenwalker, Wanita Naga, dan ekspresi Ye Ming juga berubah. Kekuatan yang ditunjukkan Long Chen dan Long Aotian begitu besar sehingga bahkan membuat hati mereka melompat. Manifestasi murka surga yang membelah surga sekte surgawi. Haha, agak menarik. Untuk menghancurkan langit dan membuat marah kosmos. Ini benar-benar terasa seperti membelah langit. Namun, Anda hanyalah keberadaan seperti semut. Hanya kekuatan benua surga bela diri sudah seperti lautan bagi Anda. Tetapi Anda benar-benar ingin menjangkau lebih jauh dan mengambil energi kosmos. Kamu tidak tahu tempatmu sendiri, Cibir Long Aotian. Kekuatan benua surga bela diri dilahap oleh sembilan naga manifestasi Long Aotian. Dia mengendalikan hampir seluruh energi dunia. Namun, manifestasi murka surga Long Chen sekarang telah menghancurkan surga. Bukan hanya surga dari benua surga bela diri yang marah tetapi juga kosmos. Ini adalah kekuatan yang dimiliki di luar benua surga bela diri. Namun demikian, menyebabkan kosmos menjadi benar-benar marah dari benua surga bela diri tidak lebih dari mimpi orang bodoh. Long Chen telah mengaktifkan manifestasinya, tetapi dia hanya bisa mengeluarkan sedikit kekuatan. Rasanya seperti seekor semut berdiri di atas daun. Tidak dapat mengeluarkan kekuatan daun, sia-sia mencoba menyerap kekuatan seluruh pohon. Itulah mengapa Long Aotian mengejeknya. Bodoh, apa yang kamu tahu? Furry Shatters the Heavens adalah sesuatu yang hanya terjadi ketika kemarahan seseorang bergema di dunia. Itu tidak ada hubungannya dengan meminjam kekuatan, kutub Bao Bu Ping. Penghinaan Long Aotian terhadap Long Chen juga merupakan penghinaan terhadap seni rahasia sekte pemisah surga ini, membuat marah semua murid mereka. Sampah bodoh, kamu akan tahu apa artinya Furry Shatters the Heavens sebentar lagi. Tambah Chang Hao, dia penuh harapan untuk manifestasi Long Chen. Di sisi lain, Long Chen tetap diam, tatapannya sangat dingin. Langit di atasnya telah hancur, dan jutaan bintang bergidik. Saat ini, Long Chen merasakan kemarahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kemarahan ini bukan hanya kemarahannya sendiri tetapi juga kemarahan seluruh dunia dan bahkan seluruh kosmos. Itu adalah resonansi di antara mereka. Langit dan bumi memiliki emosi, semua hal memiliki roh. Long Chen saat ini dalam kondisi yang aneh. Esensi, Qi, dan rohnya telah dipercayakan kepada Evil Moon, Ling Air, dan surga kecil. Karenanya, dia merasa lebih seperti penonton. Dia tidak tahu apa manifestasi dari murka surga ini. Yang dia tahu hanyalah bahwa dia bisa merasakan kemarahan dari segala sesuatu di dalam langit dan bumi. Itu adalah perasaan marah karena ditekan dan ditekan sampai kebencian seseorang berubah menjadi serangan balik yang ganas. Pada saat itu, Long Chen merasa pikirannya menjadi jernih. Dia langsung mengerti bahwa semua hal di alam semesta ini tidak gratis. Mereka semua memiliki batasan. Namun, mereka juga memiliki keinginan sendiri yang ingin membebaskan diri dari orbit yang ditakdirkan. Itu seperti seseorang yang hidup di dunia sekuler. Mereka harus mematuhi hukum. Jika mereka ingin bertahan hidup di dunia yang berdarah dan kejam ini, mereka harus tahu aturannya, baik lisan maupun tidak. Mereka harus tunduk pada batasan-batasan itu untuk hidup. Manusia seperti ini, bentuk kehidupan lain seperti ini, dan bahkan benua surga bela diri seperti ini. Hukum-hukum ini membuat orang marah namun tidak berdaya. Pada saat ini, Long Chen merasa seperti dia memahami perasaan semua hal di dunia ini. Itu sangat jelas. Sekarang dia mengerti apa itu murka surga. Ledakan. Tiba-tiba, lengan Long Chen bergetar. Dia dipukul mundur oleh ledakan kekuatan dari tombak Long Aotian, menyebabkan dia keluar dari keadaan yang luar biasa itu. Dia kemudian menatap Long Aotian. Betapa rumitnya, teknik luar biasa macam apa yang mungkin dimiliki oleh sekte surgawi pemisah surga. Hari ini, saya akan menunjukkan kepada Anda kekuatan sebenarnya dari keluarga surgawi, cibir Long Aotian. Tiga bunga menyatu, pembantaian 10 ribu tau. Sembilan naga dalam manifestasi Long Aotian berada dalam kelompok tiga dan mulai berputar seperti tiga kelopak bunga, membentuk pusaran air raksasa di langit. Saat pusaran air raksasa berputar, tombak Long Aotian tertusuk. Pada saat ini, seberkas cahaya menembus kehampaan, melesat melewati Long Chen dan melanjutkan ke ujung dunia. Kemanapun cahaya itu pergi, saluran hitam raksasa meletus, yang berisi hukum kacau yang melahap dan menghancurkan satu sama lain. Itu adalah saluran pemusnahan. Kekuatan semacam itu adalah sesuatu yang bahkan membuat para ahli penggabungan surga merasa seperti jiwa mereka akan melarikan diri. Itu, orang-orang menatap, tercengang. Serangan itu sangat aneh. Isinya hukum yang saling menyerang dan melahap satu sama lain. Jika dipukul, bahkan dewa tidak akan bisa memblokirnya. Serangan itu mengandung terlalu banyak hukum. Selanjutnya, mereka saling berbenturan. Bagaimana bisa ada seni magis seperti itu di dunia ini? Petik 2 Sementara orang-orang terpana oleh serangan ini, mereka juga merasa penasaran bahwa Long Chen tidak bergerak sama sekali. Serangan itu begitu saja melewatinya, meninggalkan saluran aneh itu. Long Chen, apakah kamu tahu mengapa aku tidak memidikmu? kata Long Aotian dengan dingin. Hanya sekali dia mengatakan ini, orang-orang mengerti bahwa dia melakukannya dengan sengaja, dan bukan karena Long Chen entah bagaimana mengelak. Orang-orang memandang Long Chen, hanya untuk menemukan bahwa ekspresinya masih tenang. Serangan mengerikan itu tidak membuatnya mengedipkan mata bahkan saat itu terbang melewatinya. Seolah-olah dia sudah tahu bahwa ini akan terjadi. Long Chen dengan acuh tak acuh berkata, silakan dan katakan omong kosongmu. Long Aotian tidak marah. Sebaliknya, dia terkekeh. Apakah kamu tahu? Serangan itu diciptakan oleh ayahmu. Ayahmu benar-benar jenius yang luar biasa. Dia berhasil membubarkan 10 ribu tau menjadi satu, mengekstraksi aspek hukum yang saling mendukung. Sebaliknya, ini adalah serangan yang berisi hukum mengamuk yang berbenturan, melahap, dan memusnahkan segala sesuatu di tengah-tengah mereka. Itu tidak bisa diblokir. Saya dengan baik hati menunjukkan ini kepada Anda sehingga Anda bisa mati dengan tenang. Hahaha. Tercelah. Banyak orang mengutuknya. Dia benar-benar menggunakan kemampuan surgawi Long Santian untuk membuat marah Long Chen. Kamu benar-benar bodoh. Apakah Anda tahu konsekuensi menambahkan minyak ke api? Apakah Anda tahu bahwa Anda akan membakar diri Anda sendiri? Long Chen menggelengkan kepalanya. Selain itu, apakah kamu tahu bahwa kamu melewatkan satu-satunya kesempatan untuk membunuhku sekarang? Saat Long Chen mengarahkan Efil Moon ke Long Aotian, dunia tiba-tiba bergemuruh dengan eksplosif. Laut meledak ke langit, dan kemarahan yang tak terlihat memenuhi dunia. Kemarahan Long Chen beresonansi dengan langit dan bumi. Bab 2678 Kemarahanku adalah kemarahan surga. Laut meledak ke langit, seolah-olah marah juga. Arus kuat terbang di udara. Pada saat ini, seluruh dunia telah mengamuk. Seolah-olah gunung berapi meletus, melepaskan kiamat. Adapun Long Chen, dia adalah dewa kiamat yang telah datang ke dunia. Kemarahan yang mengejutkan dari surga dan bumi mengguncang orang-orang jauh ke dalam jiwa mereka. Dalam menghadapi kemarahan itu, mereka hanya bisa meringkuk. Murka surga. Tidak, kemarahan saya adalah kemarahan surga. Sejak saya datang ke dunia ini, sudah ditakdirkan bahwa saya akan mengendalikannya, bukan surga yang akan mengendalikan saya. Suara Long Chen tanpa emosi. Ketika dia berbicara, hati semua orang bergetar. Apakah Long Chen memprovokasi Tao Surgawi? Apakah dia tidak takut dihancurkan? Apakah dia tidak takut ditolak oleh Tao Surgawi dan tidak pernah bisa berkultifasi lagi? Teknik sesat. Sebuah gertakan. Tiga bunga menyatu. Pembantaian sepuluh ribu Tao. Long Aotian berteriak, dan tombaknya melepaskan serangan yang sama sekali lagi. Kekosongan bergetar lagi saat cahaya hitam menembus ke arah Long Chen. Auranya bahkan lebih besar dari terakhir kali. Sebuah serangan yang menggabungkan sepuluh ribu hukum, sepuluh ribu Tao. Terus, manusia berasal dari bumi, bumi berasal dari surga, surga berasal dari Tao, dan Tao itu alami. Menjadi alami dan tidak terkendali adalah Tao yang sebenarnya. Mengapa repot-repot membatasinya menjadi undang-undang? Yang disebut hukum itu adalah ikan yang terperangkap dalam jaring, Orang yang terperangkap dalam sangkar, semua ciptaan dalam perbudakan, dan makhluk halus dalam perbudakan. Semua ciptaan adalah milikku, semua roh mengikuti jalanku. Aku menahan semua kemarahan mereka. Semua kekuatan tak terbatas mereka adalah milikku. Saya tidak akan dibatasi oleh hukum atau surga apapun. Petik dua. Suara Long Chen terdengar di seluruh penjuru dunia. Itu didukung oleh suara semua makhluk hidup. Kalimat terakhirnya, saya tidak akan dibatasi oleh hukum apapun atau surga apapun, khususnya menyebabkan dunia bergetar. Seolah-olah suara yang tak terhitung jumlahnya berbicara bersamanya, mengguncang telinga orang. Ini adalah kata-kata tulus Long Chen. Namun, mereka juga merasa seperti kata-kata yang menyentuh hati dari semua kehidupan. Kemarahan semua ciptaan jelas dapat dirasakan darinya, dan kekuatan tanpa akhir mengalir ke tubuh Long Chen. Omong kosong yang tidak masuk akal tidak akan mengubah nasibmu terbunuh, ejek Long Aotian. Tombak Long Aotian sekali lagi menusuk ke arah Long Chen. Menghadapi serangan ini, Long Chen menebas evil moon, dan gambar pedang hitam berisi kekuatan tak berujung menebas ke gambar tombak. Ledakan. Ini adalah pukulan yang mengguncang dunia. Satu berisi semua kekuatan Tau Surgawi, sementara yang lain berisi kemarahan semua kehidupan. Oleh karena itu, dunia langsung kehilangan semua warna. Setelah itu, bola hitam dengan cepat meluas. Rasanya dunia berputar. Tidak sedikit orang yang jatuh pingsan. Ruang dalam kekacauan. Hukum ruang tidak lagi teratur. Perasaan itu seperti mereka dilempar ke pusaran air atau dihancurkan oleh batu raksasa. Mereka tidak bisa membedakan mana arah timur atau barat, utara atau selatan, kiri atau kanan, atas atau bawah. Bagi para pembudidaya yang terbiasa memegang kendali, ini adalah perasaan yang lebih buruk. Untungnya, kekacauan ini hanya berlangsung sesaat sebelum berhenti. Perasaan itu memudar, dan orang-orang berhasil melihat Long Chen dan Long Ao Tian sekali lagi. Kedua senjata mereka masih bentrok, melepaskan riak hitam ke segala arah. Akibatnya, air mata spasial raksasa terus muncul dan sembuh. Kekuatan macam apa ini, itu cukup untuk memicu keputusasaan. Menonton adegan ini, bahkan sesama jenius surgawi dari generasi ini merasa sangat kecil di depan mereka berdua. Perbedaan di antara mereka benar-benar hebat. Monian, Hu Feng, Namong Zhu Yue, Bei Tang Ru Suang, dan yang lainnya juga menatap Long Chen dengan kaget. Kapan Long Chen mempelajari teknik yang begitu menakutkan? Hanya ekspresi Yun Tian yang masih tenang. Pertempuran yang sangat intens itu tidak menarik minatnya. Tatapannya tidak terkunci pada Long Chen tetapi pada Soverein Yun Sang. Pada saat ini, sebuah rune misterius muncul di mata Yun Tian, dan rune yang sama muncul di mata Soverein Yun Sang. Sepertinya mereka berdua sedang berkomunikasi. Adapun Xi Yan, dia duduk di langit, tangannya di sisir laut selatan. Sitar laut selatan memancarkan fluktuasi yang menyelimutinya. Sementara itu, matanya tertutup seolah-olah dia sedang bermeditasi. Di tepi wilayah inti, Pilferi memegang lengan Wan King. Wan King sudah lama menangis dengan mata merah, tidak pernah membayangkan bahwa kakak laki-lakinya yang perkasa, Long, memiliki asal yang menyedihkan. Di sisi lain, ekspresi Pilferi tidak berubah sama sekali sejak awal. Apakah itu penampilan dari lima penguasa atau pengungkapan kekuatan Long Aotian yang tiba-tiba, sepertinya tidak ada yang menarik baginya. Saat menatap Long Chen, matanya kehilangan fokus. Seolah-olah dia tenggelam dalam pikirannya, tetapi tidak diketahui apa yang dia pikirkan. Saat kekuatan Long Chen dan Long Aotian meningkat, fenomena kacau mengamuk yang mereka sebabkan juga meningkat. Rasanya seolah-olah kekuatan mereka tidak terbatas karena terus meningkat. Ledakan Akhirnya, bola hitam yang tumbuh di sekitar mereka meledak, dan angin astral yang tajam melesat seperti pedang. Akibatnya, Aldevil Heavenwalker, Blutvian Devil Lord, Wanita Naga, dan Ye Ming ditangkap oleh angin astral itu. Riak raksasa meledak saat menghalangi angin. Di tengah medan perang, Long Chen dan Long Aotian berpisah. Mereka berdua saling menatap seperti macan tutul melihat mangsanya. Baru saja, mereka berakhir imbang, yang kemudian membuat ekspresi Long Aotian sedikit berubah. Dia telah meremehkan Long Chen. Harus diketahui bahwa dalam keadaannya saat ini dengan diagram sembilan naga melahap surga, dia memegang kendali penuh atas energi dao surgawi dunia. Namun, Long Chen memiliki murka seumur hidup. Semua makhluk hidup di dunia memberinya kemarahan, dan ini memberinya jenis energi lain, membuatnya mampu bersaing dengan energi surgawi dao Long Aotian. Yang terakhir tidak mengharapkan hal seperti itu. Bagus, sepertinya kamu memang memiliki kualifikasi untuk melawanku. Kemudian pemanasan selesai. Aku akan mengeluarkan kekuatanku yang sebenarnya untuk menghabisimu. Long Aotian mengarahkan tombaknya ke Long Chen, mulutnya melengkung menjadi senyum arogan yang dingin. Apa? Teriakan kaget terdengar. Bab 2679 tak tahu malu. Pemanasan. Pertempuran eksplosif seperti itu hanyalah pemanasan. Apakah itu penghinaan terhadap kecerdasan mereka? Namun, ketika mereka melihat ekspresi Long Aotian, sepertinya itu tidak bohong. Selanjutnya, dengan kekuatan Long Aotian, dia tidak perlu menyombongkan diri. Untuk sesaat, orang-orang hanya tercengang. Bahkan kekuatan pemanasan mereka sudah cukup untuk membuat orang merasa putus asa, jadi apa yang akan terjadi jika mereka habis-habisan. Akhiri aku, aspirasi besar Anda ini tidak akan pernah tercapai dalam hidup ini. Orang kecil tercelai yang mencuri bakat orang lain juga berani mengatakan kata-kata besar seperti itu. Dunia pasti sudah benar-benar berubah. Saya dulu mengutuk surga karena buta, tetapi sekarang saya mengerti. Bukan karena surga itu buta tetapi mereka tidak memiliki mata sama sekali. Bahkan sampah sepertimu bisa berdiri di posisi seperti itu. Yang disebut Tao Surgawi tidak lebih dari lelucon surgawi. Untungnya, saya, Long Chen, tidak pernah percaya pada surga itu. Petik 2 Long Chen telah memasuki jenis keadaan khusus, setelah sepenuhnya menguasai murka langit dan bumi. Dia tidak perlu lagi berhati-hati. Keadaan murka surga dari sekte pemisah surgawi masih merupakan sesuatu yang mengendalikan energi Tao Surgawi, sesuatu yang berada dalam lingkup Tao Surgawi. Namun, Long Chen telah memasuki keadaan aneh yang berada di luar ruang lingkup itu. Dia telah lolos dari batasan keadaan murka surga dan melihat dunia dari sudut yang berbeda. Setelah melihat esensi dari murka surga, dia menggunakan amarahnya untuk membentuk resonansi dengan semua kehidupan yang dibatasi oleh Tao Surgawi. Oleh karena itu, keadaan murka surganya pada dasarnya tidak lagi sama dengan kemurkaan surga dari sekte surgawi. Justru karena inilah Long Chen mengatakan bahwa Long Aotian telah melewatkan satu-satunya kesempatan untuk membunuhnya. Jika dia tidak menunjukkan Long Chen konvergensi tiga bunga, pembantaian sepuluh ribu Tao hanya untuk pamer, Long Chen tidak akan berhasil sepenuhnya memahami pencerahan murka surga yang baru ini. Semua kehidupan tidak mau dikendalikan oleh Tao Surgawi. Mereka telah ditekan terlalu lama. Mereka tumbuh dengan batasan Tao Surgawi dan ingin bebas. Konvergen tiga bunga Long Aotian, pembantaian sepuluh ribu Tao lah yang telah menjadi percikan wawasan yang menarik kemarahan Long Chen bersama-sama dengan kemarahan tidak hanya surga tetapi juga semua hal di bawah langit. Itulah yang memungkinkan Long Chen memiliki kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Long Chen sekarang bertarung dengan kekuatan Tao Surgawi, dan semua hal di dunia ini yang menginginkan kebebasan memberinya energi mereka. Gunung, sungai, bintang, laut, dan semua hal di dalam langit dan bumi kini telah membentuk hubungan halus dengan Long Chen. Long Chen saat ini benar-benar tak kenal takut, dan kekuatannya terus meningkat. Ini adalah pertama kalinya dia mengendalikan begitu banyak kekuatan yang datang dari luar tubuhnya. Long Aotian mencibir, yang lemah dimakan oleh yang kuat. Itu adalah Tao Surgawi, yang lemah tidak memenuhi syarat untuk mengeluh. Aku, Long Aotian, adalah satu-satunya pemimpin di dunia ini. Adapun Anda, Anda hanyalah buah yang disiapkan surga untuk saya. Darah roh Anda, akar roh, dan tulang roh Anda diambil untuk saya. Dan hari ini, ketenaran, posisi, dan kemuliaan Anda juga akan menjadi milik saya. Anda lolos dari kematian saat itu, mungkin karena surga ingin saya membunuh Anda sekarang di depan semua orang sebagai batu loncatan ke posisi saya yang tak tertandingi. Anda, Long Chen, ditakdirkan untuk menjadi tidak lebih dari fondasi bagi saya, Long Aotian. Itu adalah takdirmu. Sayang sekali kalau begitu. Aku, Long Chen, tidak pernah percaya pada takdir. Saya hanya percaya pada kekuatan saya sendiri. Saya percaya bahwa hari ini, saya akan mengalahkan Anda seperti anjing. Lalu aku akan merobek dagingmu sedikit demi sedikit di depan ayah dan ibumu agar mereka bisa merasakan rasa itu. Tiba-tiba, Ibu Long Aotian mencibir, pelacur tetaplah pelacur. Ibumu adalah seorang pelacur, dan putra yang dialahirkan juga seorang pelacur. Tidak peduli seberapa keras Anda bekerja, Anda tidak dapat menghindarinya. Adapun putraku Aotian, dia ditakdirkan untuk menjadi karakter utama dunia ini dan memimpin para ahlinya menuju kemenangan. Putraku adalah seorang kaisar, sementara kamu hanya dilahirkan dengan kunci emas. Kelahiranmu hanya untuk memberikan anakku kunci itu. Apakah Anda masih tidak mengerti ini? Berjuang ketika Anda sudah melewati pintu kematian tidak ada artinya. Petik 2. Ibu Long Aotian cukup jahat. Selanjutnya, suaranya sangat tajam. Tidak diketahui apakah ini suara alaminya atau apakah dia telah mengubahnya untuk memusuhi Long Chen. Tetapi siapapun yang mendengar suaranya merasa ingin memotong lidahnya yang penuh kebencian. Diam, Anda pelacur. Semua orang di keluargamu adalah pelacur. Long Chen tidak keberatan orang lain menghinanya, tetapi dia paling membencinya ketika orang lain menghina keluarganya. Itu terutama benar ketika menyangkut ibu dan ayah kandungnya yang nasibnya tidak pasti. Matanya langsung berubah merah. Long Chen, terima nasibmu. Meskipun ayahmu tidak tertandingi, dia terlalu bodoh. Pada akhirnya, dia hanya seorang pria kurang ajar yang tidak bisa mencapai apapun. Dia berpikir bahwa dia telah menjadi tak tertandingi, tetapi pedangku masih menusuknya melalui titik lemahnya. Setelah terluka begitu, dia dikepung dan ditekan, tidak bisa lepas dari nasibnya. Akhir hidupnya saat itu adalah cerminan masa depan Anda. Perjuanganmu tak berarti, menyerah saja. Karena ayahmu berasal dari keluarga yang sama, kami bisa meninggalkanmu mayat utuh. Ayah Long Aotian juga ikut campur. Dia memiliki ekspresi yang benar-benar menyesal. Ekspresi Taoise Heavenly Feather berubah. Dia langsung melihat melalui skema jahat mereka. Mereka jelas merasakan apa ancaman Long Chen, jadi mereka memusuhi dia, menggunakan orang tuanya untuk membuatnya gila. Pada saat itu, dia akan dipenuhi dengan celah, dan Long Aotian dapat dengan mudah membunuhnya. Dia akan memperingatkan Long Chen ketika imam besar menghentikannya, menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir tentang itu. Saya mengerti anak ini Long Chen. Keduanya benar-benar bodoh, tidak mengetahui karakter Long Chen. Mereka tidak menyadari bahwa dalam keadaan murka surga, semakin marah dia, semakin besar kekuatannya. Mereka ingin membuatnya marah sampai dia mengungkapkan celah. Apa lelucon? Hanya melihat, mereka akan membayar harga yang mengerikan untuk ketidaktahuan mereka. Pasangan suami istri ini berhasil menghina ibu Long Chen dan kemudian mengejek ayah Long Chen sekaligus. Penampilan sok Long Kifeng khususnya membuatnya merasakan kebencian yang lebih besar. Jika dia mengatakan yang sebenarnya, maka itu bahkan lebih penuh kebencian. Mempertimbangkan seberapa kuat Long Zantian, bagaimana dia bisa ditikam oleh pedang. Jelas bahwa itu adalah serangan diam-diam yang tercelah, yang selanjutnya menunjukkan betapa tidak tahu malunya seluruh keluarga mereka. Bahkan para ahli keluarga Dewa menatap mereka berdua dengan muram. Mereka berdua telah membuang wajah keluarga Dewa untuk tujuan mereka sendiri. Bahkan jika Long Aotian membunuh Long Chen hari ini, mengingat karakternya, bisakah dia benar-benar memimpin para ahli benua surga bela diri. Pada saat ini, mata Long Chen benar-benar merah seolah-olah dia sudah gila. Di sisi lain, Long Aotian tiba-tiba menginjak udara dan menghilang, tombaknya menusuk ke arah punggung Long Chen tanpa suara. Tidak ada yang tahu bagaimana dia tiba-tiba pindah. Hati-hati. Teriakan kaget terdengar, Long Chen hanya berdiri di sana, seolah-olah dia tidak merasakan apa yang terjadi di belakangnya. Tercelah. Tidak tahu malu. Orang-orang marah karena Long Aotian memanfaatkan gangguan orang tuanya. Saat tombaknya hendak menembus punggung Long Chen, Long Chen menghilang. Sebuah tangan tiba-tiba muncul dari udara dan menamparkan wajah bingung Long Aotian. Ledakan. Kekosongan itu runtuh. Semua orang terdiam. Bab 2680-10 ribu roh naga kuno. Long Chen tampak seperti sudah gila. Dalam keadaan itu, kecepatan reaksi dan rasa bahayanya sangat terpengaruh. Selain itu, serangan menyelinap Long Aotian diam dan datang tanpa peringatan sedikitpun. Banyak orang mengira Long Chen akan menderita malapetaka, tetapi mereka tidak mengira dia tampaknya siap dan menamparkan Long Aotian. Saat itu, waktu terasa berjalan lambat, mereka melihat wajah Long Aotian berubah bentuk sedikit demi sedikit sampai kepalanya menjadi bentuk yang sama sekali berbeda. Mereka juga melihat Long Chen, masih dalam posisi menamparkan. Ikat kepalanya sudah lama putus, menyebabkan rambutnya menutupi wajahnya. Setelah itu, tubuh Long Aotian jatuh ke cincin laut surga bela diri. Ketika dia mendarat, itu seperti meteor yang menghantam dunia. Hasil ini mengejutkan orang. Apakah Long Chen hanya berpura-pura menjadi gila untuk memancing Long Aotian menyerang? Tidak, itu tidak mungkin. Jika dia memancing Long Aotian, mengapa dia tidak menggunakan pedangnya? Maka tidakkah dia akan dengan mudah membunuhnya? Ayah dan ibu Long Aotian sama-sama terkejut. Melihat Long Chen berdiri di sana, mereka tiba-tiba merasakan kegelisahan yang intens. Mereka berdua ahli puncak dengan indera tajam terhadap bahaya. Ketika Long Aotian mulai melawan Long Chen, hati mereka merasa gugup. Itulah sebabnya mereka memprovokasi Long Chen. Itu karena mereka tidak memiliki keyakinan mutlak bahwa Long Aotian akan menang. Meskipun mereka tahu putra mereka kuat, perasaan tidak nyaman itu membuat mereka memilih untuk membantu sebanyak yang mereka bisa. Bahkan jika dunia memandang rendah mereka, mereka tetap memilih untuk melakukannya. Mereka tidak ingin Long Aotian berada dalam bahaya. Namun, serangan menyelinap Long Aotian telah gagal, dan dia dikirim terbang dengan tamparan di wajahnya. Perasaan sedikit tidak nyaman yang mereka miliki di awal tumbuh jauh lebih kuat. Tiba-tiba, laut melonjak. Long Aotian datang terbang bersama dengan naga air raksasa, menyerbu ke arah Long Chen. Long Aotian sebenarnya ahli dalam kemampuan surgawi elemen air. Seru Namong Zhu Yue. Dia juga seorang pembudidaya air, tetapi bahkan dia tidak menyadarinya sebelumnya. Naga air tempat Long Aotian berdiri memiliki energi air yang kental, dan kekuatan mengamuk yang terkandung di dalamnya mengejutkannya. Energi air Long Aotian sama sekali tidak kalah dengan miliknya. Harus diketahui bahwa Namong Zhu Yue memiliki tubuh roh air dan dilahirkan dengan kemampuan bawaan untuk mengendalikan energi air. Tapi Long Aotian tidak. Jadi bagaimana dia melakukan ini? Wajah Long Aotian telah pulih, tetapi masih ada darah yang menetes dari mulutnya. Saat ini, niat membunuh meledak dari matanya. Gagal serangan ini telah menyebabkan kemarahannya melambung. Mati, tombak naga Long Aotian melepaskan ledakan Water Qi. Segera, tombak itu bertabrakan dengan pedang Efil Moon, melepaskan gelombang besar di langit. Akibatnya, angin astral meniup rambut Long Chen, memperlihatkan wajahnya. Ketika mereka melihat wajahnya, semua orang terkejut. Mata Long Chen tertutup rapat. Sepertinya dia telah memasuki keadaan misterius. Dia telah memblokir serangan itu tampaknya melalui insting. Merasa marah, Long Aotian mengayunkan tombaknya ke tubuh Efil Moon, menusuknya ke lengan Long Chen. Long Chen secara naluriah menghindar. Setelah itu, Efil Moon didorong ke depan, mendorong tombak ke samping, dan sebuah kaki ditendang ke arah Long Aotian seperti kilat. Akibatnya, Long Aotian mengangkat lengan kirinya untuk memblokir, dan ledakan kuat lainnya mengguncang langit. Merasakan kekuatan yang menakutkan menyerangnya, dia dipaksa mundur sepuluh langkah. Dengan satu langkah terakhir, kekosongan itu bergetar. Dia nyaris tidak berhasil menstabilkan dirinya dan hampir jatuh. Saat ini, Long Aotian terkejut dan marah. Kekuatan Long Chen sangat aneh sehingga energi Heavenly Dao Long Aotian sebenarnya tidak dapat memblokirnya. Itu bahkan menyerang daging dan tulangnya. Dia belum pernah mengalami hal seperti itu dalam hidupnya. Apa itu? Tiba-tiba, orang-orang melihat garis-garis cahaya muncul di dalam cincin surgawi Long Chen. Mereka tidak tahu kapan garis-garis ini muncul, tetapi sekarang ada jutaan untayan cahaya yang membentang ke ujung dunia. Orang-orang bisa melihat energi misterius mengalir melalui garis-garis itu dan ke dalam cincin surgawi Long Chen. Mereka belum pernah melihat fenomena seperti itu sebelumnya. Kekuatan yang Long Chen dan Long Aotian telah ungkapkan telah jauh melampaui ruang lingkup pemahaman mereka. Aotian, itulah kekuatan semua makhluk hidup, semua roh di dunia ini. Long Chen telah membentuk koneksi dengan mereka. Kamu harus memotongnya, teriak ibu Long Aotian. Ekspresinya berubah. Hanya sedikit ahli yang hadir yang benar-benar tahu seperti apa keadaan Long Chen, dan apa yang ditunjukkannya. Tao Surgawi bukan lagi Tao Surgawi yang asli. Tao Surgawi tua seperti seorang kaisar yang mencintai dan menghormati rakyatnya, dan dengan demikian dihormati dan disembak oleh rakyat jelata. Namun, Tao Surgawi saat ini seperti seorang tiran yang telah merebut posisi kaisar, memperbudak dan menekan bentuk kehidupan benua surga bela diri. Jauh dilubuk hati, makhluk hidup itu merasa marah, dan kemarahan inilah yang bergabung dengan kemarahan surga Long Chen. Long Chen saat ini telah membentuk koneksi dengan semua kekuatan mereka. Secara teori, energi Surgawi Dao dan energi semua kehidupan harus saling mendukung, tetapi sekarang, di benua surga bela diri, kedua energi ini berbenturan. Yang satu berusaha menekan yang lain, sementara yang lain melawan. Long Aotian mewakili energi Tao Surgawi, sementara Long Chen mewakili energi kehidupan di benua itu. Long Chen sedang bergabung dengan cepat dengan energi baru ini. Lagi pula, energi ini bukan miliknya, jadi tidak mudah baginya untuk menggunakannya meskipun menggenggamnya. Menggunakannya dengan buruk dapat menyebabkan tubuhnya meledak karena tidak mampu menahan begitu banyak kekuatan. Kondisi Long Chen saat ini adalah berkat tekanan Long Aotian. Dia bisa dengan jelas merasakan kemarahan gunung, deru laut, dan deru urat biji. Semua ciptaan mengamuk. Mereka ingin memberikan semua kekuatan mereka kepada Long Chen untuk melanggar hukum Tao Surgawi dan mendapatkan kembali kebebasan dunia ini. Anda ingin bergabung dengan kekuatan semua ciptaan. Coba lagi di kehidupanmu selanjutnya. Long Aotian tiba-tiba mengatupkan giginya. Saat dia memuntahkan setegup darah pelangi, cahaya cemerlang memenuhi langit. Ini adalah darah esensi inti Long Aotian, darah roh tertinggi yang telah diacuri dari Long Chen. Setiap ahli merasa kedinginan ketika itu muncul. Itu darah bos. Prajurit Dragon Blood menggertakan gigi mereka dengan marah. Long Aotian telah mencuri darah ini dari Long Chen. Sepuluh ribu roh naga, dengarkan panggilanku. Beri aku kekuatan naga. Diagram sembilan naga melahap surga, buka. Long Aotian tiba-tiba meraung dan teriakan naga yang agung terdengar. Sembilan naga di belakangnya menjadi hidup, memancarkan aura liar.